Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semuanya ya Sobat-sobatku semuanya Yang dimanapun berada ya teman-teman ya Di hari ini aku ya Menunya masak lagi Masak simple Ini masak mie cemplung-cemplung ya teman-teman ya Gak usah ribet Bahan gak ribet Pokoknya ini menu untuk anak ya Bagus untuk anak Simple gitu Yuk gitu Kita ikutin terus gimana saya Cara membuatnya ya teman-teman ya Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Lihat videonya sampai selesai Nah ini ya teman-teman ya Bahan-bahan mie cemplung-cemplung Mie simple cemplung-cemplung gitu ya teman-teman ya Ada mie putih ini Mie apa ya Gak bau kayak saya Pokoknya mie gitu aja ya teman-teman ya Ada satu butih telur Dan ada pentol ya Yang sudah aku iris-iris tipis kayak gini Dan ada soses Dan ini ada pentol apa Ikan ya teman-teman ya Dan ada tomat Dan ada sayur Dan ada penyedap batangan ya teman-teman Dan ada garam Yuk ikutin terus gimana saya cara Memasaknya ya teman-teman ya Nanti kita grongseng tomatnya ini dulu ya Oke Nah ini ya teman-teman ya Aku sudah nyalakan kompor Lalu kita Ini apa Grongseng gitu ya teman-teman Supaya nanti warnanya itu ada ke Apa Kemerah-merahan gitu ya Bagus ya teman-teman ya Nanti Nah aku kasih minyak ya Nah kayak gini Tunggu minyaknya panas dulu ya Nah ini cepat ya teman-teman ya Lanjut kita masukkan Ini apa Tomatnya Aku grongseng dulu ya Nah kayak gini Mohon maaf ya teman-teman ya Menu saya itu hanya masak Masak Dan masak saja ya Enggak keluar dari dapur ya teman-teman ya Karena aku ini nonstop ya Buat sarapan Buat makan siang Dan buat makan malam Itu Masak terus ya teman-teman ya Tapi aku enggak bibuin semuanya ya teman-teman ya Pokoknya Enggak metu Pokok Mawonan yorek ya Nah kita grongseng kayak gini Kita grongseng sampai matang ya Teman-teman ya Lanjut nanti kita Apa Masukkan Ininya Ini aku ikutin grongseng dulu ya Nanti ya teman-teman ya Ini nanti Dan ini Penyebabnya ini nanti aku cemplungkan Jadi satu Gitu aja Nah nanti Lanjut kita kasih air ya Teman-teman Nah cemplung-ceemplung gitu saja Sudah Sudah matang ya Menuh hongkong itu Simpelnya Itu ada yang Nanya Mbak menuh hongkong itu kok Lucu ya Apa Praktis Simpel-simpel gitu aja Ya emang kayak gini ya teman-teman ya Biasanya itu Kalau menggrongseng sayur itu Pakai Bawang putih Digeprak Sering-sering-sering gitu aja Sudah ya teman-teman ya Menuh hongkong itu Sangat praktis Dan ciptol Nah ini Ini kan sudah Apa ini Agak Agak empuk ya Teman-teman ya Nah gini Lanjut aku masukkan Ini Bahan-bahan ininya Oke Kayak gini Ini aku gak makan ya teman-teman ya Aku gak suka Aku Pilih sambal oreke Dan tepe-tepe goreng gitu aja ya Aku Nah kayak gini Tunggu sampai matang ya Teman-teman Nah ini Penyedarnya ini Aku masukkan Nah kayak gini Nah Jangan bosen-bosen Lihat video saya ya teman-teman ya Menuhnya hanya matang saja ya Nah kayak gini Semoga teman-temanku semuanya ya Diberikan kekehatan Dilancar ya teman-teman ya Dimudahkan semua urusannya ya teman-teman ya Nah setelah kayak gini ya teman-teman ya Ini sudah setengah matang Kita lanjut kasih air Nah ini aku kasih air panas ya Nah kayak gini Mbak wajahnya komik sitok wai Iya teman-teman ya Padahal itu majikan itu Ada wajan yang Yang lainnya Tapi aku suka wajan ini Buat goreng Buat nyayur itu Hanya satu ini ya teman-teman ya Nah kayak gini Tunggu mendidih Tunggu sampai matang ya teman-teman ya Aku kasih Air Sikit lagi ya Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Kalau tomatnya itu digerongseng dulu Itu warnanya itu berbeda ya teman-teman Gak pucat gitu ya Nah ini ya teman-teman ya Nah ini sosisnya udah mekar-mekar Kayak gini ya teman-teman Ini pentolnya ini sudah matang ya teman-teman ya Lanjut aku masukkan Mie-nya ya teman-teman ya Ini mie-nya ya Ini mie putih Gitu ya teman-teman ya Nah minyak-minyak ini Cuma pet lembek ya teman-teman ya Nah aku kasih kayak gini Nah Aduh murad marit Murad marit Nah kayak gini Kita aduk Aduk terus Ini momonganku sangat suka sekali ya Mie ini ya teman-teman ya Nah kayak gini Kita tambahin Sekirang nanti ya Nah kayak gini ya teman-teman ya Ini nanti tunggu sampai matang Lanjut Nih sayurnya Kita masukkan ya Nah Jadikan satu kayak gini Cemplung-cemplung Ini woy Menu simple Siap lagi ya Nah kayak gini Tunggu matang ya Teman-teman ya Nah ini nanti Satu budet telurnya Ini nanti aku Pecah Lanjut aku kocok ya teman-teman ya Nah kalau ini nanti terakhir Aku Siramin di atasnya Dan mie ini nanti ya teman-teman ya Telurnya ya Nah ini tunggu sampai matang dulu Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini mie-nya sudah siap saji Lanjut aku masukkan Tadi apa Telur Satu butir telur tadi ya teman-teman ya Nah aku Siramin di atasnya kayak gini Tunggu Tunggu mendidih ya teman-teman ya Lanjut aku kasih sedikit garam Sedikit saja ya Tadi sudah ada penyedapnya ya Nah kayak gini Kita Besarkan apinya Tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya Nah kayak gini Warnanya cantik ya teman-teman ya Nah Pasti nanti Ngomongan saya Pasti suka Ini ya Nah kayak gini Tunggu sampai matang Tunggu mendidih ya Sebentar dulu ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman Mie-nya ini Sudah matang Lalu aku siap sajikan ya teman-teman ya Wah ini aromanya itu ya teman-teman ya Aromanya itu Wah menggugah selera Tapi aku gak suka ya Aku gak suka mie kayak gini ya teman-teman ya Aku suka kalau mie kalau dikasih Lombok banyak ya teman-teman Aku sangat suka makan pedas ya Yuk kita sajikan Nah ini ya teman-teman penampakan mie cemplung-cemplung ala aku ya teman-teman ya Nah teman-teman boleh dicoba resep ini ya teman-teman ya Simple praktis ya teman-teman Dan jangan lupa like and subscribe salasabila channel ya teman-teman ya Dan jangan bosan-bosan lihat video saya ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh